Dan saudara berita pilihan berikutnya ada korban perundungan diamputasi. Seorang siswa di Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban perundungan teman-temannya hingga harus dirawat di rumah sakit. Bahkan kaki korban kini harus diamputasi. Dan pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Siswa sekolah dasar negeri di Bekasi, Jawa Barat ini harus tergeletak tak berdaya di rumah sakit. Ia terluka usai diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan teman-temannya pada Februari silam. Tak terima pihak keluarga pun melaporkan kejadian ini ke polisi pada bulan April lalu. Mirisnya, luka di bagian kaki korban tak kunjung membaik hingga ia harus dirujuk rumah sakit Darmais, Jakarta. Hasil diagnosis pihak rumah sakit pun sangat mengejutkan. Korban ternyata menderita kanker tulang stadium 4 hingga harus diamputasi pada bulan Oktober. Namun pihak rumah sakit menyatakan sejauh ini faktor pemicu kanker adalah mutasi DNA. Meski begitu, laporan polisi kini sudah masuk dalam tahap penyidikan. Sejumlah saksi akan diperiksa untuk mengetahui kronologi kejadian sebenarnya. Sementara pihak sekolah yang sudah melakukan upaya mediasi belum membuahkan hasil. Tak ada kata damai dari pihak keluarga korban. Kami tidak ada perlindungan, sama sekali tidak ada. Dan kami prosesnya sudah ke hukum ya. Jadi kami sedang menunggu proses hukum selanjutnya. Pihak keluarga korban yang mencerigai adanya keterkaitan antara dugaan perundungan dengan kondisi kaki korban saat ini, melalui kuasa hukumnya meminta agar polisi menambahkan pasal yang dikenakan karena menyebabkan kecacatan permanen pada korban. Tim Liputan, Kompas TV